Warung Nasi Mang Oni yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, tempat di depan Bang Mandiri. Menyuguhkan berbagai makanan ala tradisional Sunda dengan ciri khas warung ini, yaitu ikan pedak dan sepatnya yang banyak diburu. Temis pedak dicampur pete dengan bumbu racikan khas Mang Oni membuat santapan kuliner ini semakin akrab di lidah masyarakat, khususnya di Sukabumi. Aroma temis pedak khas Mang Oni itu salah menggiurkan. Apalagi makan tim pedak tersebut dengan nasi timbal plus lelapan salad dan sambal pastinya bikin maknya stimulut. Bukan hanya temis pedak yang menjadi buruan pelanggan Mang Oni, ikan asin sepat pun rupanya menjadi salah satu tujuan pembeli. Sebenarnya warung di Tunggara Jalan tersebut juga menyediakan ayam goreng dan ayam bakar yang tak kalah diburu warga. Oh gitu, kenapa mereka suka itu Pak? Karena kalau ada Rasukabumi jarang yang beradaan, cuma satu-satunya, cuma yang mempunyai ini adalah Kota Sukabumi yang cukup terkenal dengan masakan-masakan tradisional. Dan juga halnya barangkali di Kota Sukabumi perlu adanya satu lokasi khusus bagi penjajah kuliner ketika masyarakat ingin menikmati wisata kuliner. Sementara ini memang lokasi-lokasi yang sudah ada, seharusnya masih kurang. Sementara tak hanya masyarakat umum yang makan di sini, Mang Oni juga sering kedatangan artis dari Jakarta maupun Bandung sengaja singgah hanya untuk menikmati makan malam di Warung Mang Oni. Bahkan para pejabat juga sering makan di Warung Pedak Mang Oni. Kota Sukabumi, Muhammad Satri melaporkan untuk Demika.